Sekarang tim 5thebest.com akan mencoba merangkum 5 sunnah Rasulullah SAW yang terbukti baik untuk kesehatan. Di posisi kelima, buang air kecil sambil jongkok. Secara medis, kencing berdiri adalah penyebab utama penyakit kencing batu dan merupakan salah satu penyebab penyakit lemah syahwat bagi sebagian pria. Berbeda dengan orang yang kencing dalam keadaan jongkok, dalam keadaan bersinggung tulang paha di kiri dan kanan, merenggangkan himbitan buah zakar. Dengan cara ini, air kencing akan keluar sampai habis dan kekuatan sekitar otot zakar dapat terpilihara dengan baik. Abdurrahman bin Hasanah mengatakan, Rasulullah SAW pernah keluar bersama kami dan di tangannya terdapat sesuatu yang berbentuk perisai, lalu beliau meletakkannya kemudian beliau duduk lalu kencing menghadapnya. Hadis Riwayat Abu Daud. Posisi keempat, larangan tidak meniup makan atau minum panas. Ketika makanan atau minuman kita tiup, lalu karbon dioksida dari mulut akan mengikat uap dari makanan atau minuman dan akan menghasilkan asam karbonat yang akan mempengaruhi tingkat keasaman dalam darah kita, sehingga akan menyebabkan darah menjadi lebih asam dari yang seharusnya, sehingga pH dalam darah menurun. Ibnu Abbas menuturkan, bahwasannya Rasulullah SAW melarang bernafas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis Riwayat At-Turmizi. Posisi ketiga adalah larangan makan atau minum sambil berdiri. Tubuh manusia terdapat suatu jaringan penyaring atau filter, atau disebut juga Springer. Springer ini akan terbuka pada saat Anda duduk dan akan menutup saat Anda berdiri. Karena itu, air yang Anda minum pada saat posisi berdiri akan langsung masuk ke kantung kemih tanpa melalui proses penyaringan. Yang berakibat pada pengendapan di saluran ureter, maka hal ini dapat memicu gangguan pada ginjal Anda. Maka sebaliknya, pada posisi duduk, Springer akan terbuka dan memprosesnya lebih dulu sebelum disalurkan ke berbagai organ lainnya. Kemudian diolah lagi hingga air masuk ke kantung kemih. Rasulullah SAW bersabda, Jangan kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan. Hadis Riwayat Muslim. Di posisi kedua, makan menggunakan tangan kanan. Fakta berikutnya, makan dengan menggunakan tangan ternyata bisa lebih sehat daripada makan dengan sendok. Hal ini dikarenakan tangan kita terdapat sebuah enzim, yaitu enzim RNAs yang dapat menurunkan aktivitas bakteri-bakteri patogen yang terdapat pada tangan kita sewaktu kita makan. Ketika kita menyuap makanan dengan tangan, bakteri yang terdapat pada makanan dapat terikat enzim RNAs yang dihasilkan oleh tangan kita. Jangan lupa untuk cuci tangan dulu sebelum makan tentunya. Dari Umar bin Abi Salamah r.a, ia berkata, Dulu aku adalah anak kecil yang berada di bawah pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, tanganku berpindah-pindah ke sana kemari di atas piring. Maka beliau bersabda kepadaku, Wahai nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di dekatmu. Hadis Riwayat Al-Bukhari Di posisi pertama adalah tidur menghadap ke kanan. Pada saat kita tidur dalam posisi ini, jantung hanya akan terbebani oleh paru-paru kiri yang berukuran lebih kecil. Selain itu, tidur dalam posisi ini akan menempatkan hati pada posisi yang stabil, dan juga posisi ini sangat baik untuk sistem pencernaan. Penelitian menunjukkan saat kita tidur dengan posisi menyamping ke kanan, makanan akan mampu dicerna oleh usus dalam waktu 2,5-4,5 jam. Sedangkan dalam posisi tidur yang lain, makanan baru akan selesai dicerna setelah 5-8 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jika kalian hendak tidur di pembaringan, berwudulah seperti wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah kamu dengan berbaring di lambung kananmu. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Itulah tadi 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbukti baik untuk kesehatan. Nantikan video-video lainnya hanya di 5thepest.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!